Dekan Suan juga penasaran. Dia dengan cepat bertanya, Lin Suan, apa yang terjadi? Bagaimana Anda bisa memasuki alam raja begitu cepat? Mereka tentu saja tidak tahu apa yang terjadi di wilayah Tianan, jadi mereka sangat bingung. Lin Suan hanya memberikan penjelasan sederhana. Adapun kristal sub ilahi, dia tidak akan memberi tahu siapapun. Selanjutnya, dia meminta tetua kesembilan dan yang lainnya untuk kembali ke Universitas Senmu dan membawa kembali seniman bela diri dan tetua Istana Dewa Perang yang tersisa. Karena mulai saat ini Istana Dewa Perang masih menjadi milik mereka. Terlebih lagi, tidak ada yang berani mengetahui tentang Istana Dewa Perang. Dekan Suan dan yang lainnya juga pergi. Lin Suan berbalik dan berkata kepada Murong King Cheng, Kamu telah jauh dari rumah selama beberapa tahun. Kembalilah dan lihatlah. Baiklah, Murong King Cheng mengangguk. Aku akan datang dan mencarimu saat aku merindukanmu. Murong King Cheng membawa binatang ekor sembilan dan pergi juga. Luo Bing Shan tidak pergi dan tetap tinggal. Lin Suan memintanya dan beberapa tetua Istana Dewa Perang lainnya untuk membersihkan medan perang dan Istana Dewa Perang sebagai persiapan untuk kembalinya seniman bela diri lainnya. Beberapa hari berikutnya sangat damai. Istana Dewa Perang dikembalikan ke keadaan semula, dan Lin Suan mulai memulihkan diri dan terus berkultivasi. Sekarang kelanduan telah dilenyapkan olehnya, dia mulai bersiap untuk meninggalkan benua Tian Wu dan menuju ke dunia klasik yang sebenarnya. Tentu saja, hal terpenting adalah menemukan energi yang cukup untuk mengoperasikan Black Earth. Kalau tidak, dia pasti tidak akan bisa pergi. Dia berencana menunggu seniman bela diri Istana Dewa Perang kembali dan meminta mereka mencarinya. Lagipula, itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditemukan dalam satu atau dua hari. Oleh karena itu, dia harus meminjam kekuatan Istana Dewa Perang. Namun, selama periode ini, Lin Suan tidak tinggal diam. Selain berkultivasi, ia juga menuju ke kedalaman Istana Dewa Perang. Tepatnya, dia pergi ke tempat Lin San mengasingkan diri. Dia ingin melihat apakah ayahnya telah keluar dari pengasingan. Lembah sepuluh ribu roh masih seindah dan setenang sebelumnya. Sesosok tubuh dengan cepat mendarat di luar lembah seribu roh seperti sebilah pedang. Sosok ini secara alami adalah Lin Suan. Ini sudah ketiga kalinya dia kesini, tapi dia tidak melihat ayahnya. Hal ini membuatnya sedikit kecewa. Namun, dia masih datang setiap beberapa hari dan berkultivasi di pinggiran lembah segudang roh. Awalnya, dia mengira semuanya akan sama seperti sebelumnya dan tidak akan terjadi apa-apa. Namun kali ini, itu diluar ekspektasinya. Tidak lama setelah dia tiba, sebuah suara tiba-tiba datang dari miriat spirit vali. Suan kecil, kamu sudah datang. Suara ini sangat tenang. Ayah Lin Suan masih duduk bersila, tetapi ketika dia mendengar suara ini, dia segera berdiri dan berteriak dengan penuh semangat. Kamu sudah keluar dari pengasingan. Belum, ini akan memakan waktu. Namun, saya baru saja bangun dari kultivasi saya dan menemukan Anda di sini. Lin Zan berkata dengan suara rendah. Setelah itu, ayah dan anak itu berbincang panjang lebar. Lin Suan memberitahu Lin Zan semua yang terjadi secara detail. Setelah Lin Zan mendengar ini, dia juga terkejut. Saya juga telah menjelajahi Devil Abyss. Saya tidak menyangka itu akan menjadi kuburan penerus pedang naga generasi keempat. Jarang sekali Anda mendapat kesempatan seperti itu. Ayah, aku masih memiliki beberapa kristal keilahian di bawah standar. Bagaimana aku bisa memberikannya kepadamu? Kristal keilahian di bawah standar. Bagaimana dengan ini? Ayo masuki dunia di dalam tubuhmu. Lalu, kamu bisa memberikannya kepadaku melalui dunia itu. Setelah mengatakan itu, suara itu dipenuhi dengan kedalaman yang tak terbatas. Kemudian, Lin Zan merasakan pikirannya bergetar dan pemandangan di sekitarnya berubah sekali lagi. Ketika dia pulih, dia menyadari bahwa dia telah datang ke dunia misterius di dalam tubuhnya lagi. Bambu ilahi guntur ungu tumbuh di sampingnya, dan tanaman spiritual berserakan di mana-mana. Ada juga 10 ribu binatang ding di sampingnya. Di depannya ada pohon dewa yang layu. Di sisi lain pohon dewa adalah Lin Zan. Lin Zan melambaikan tangannya, dan pusaran emas muncul di depannya. Suan kecil, masukkan kristal keilahian di bawah standar ke dalam pusaran ini, dan kamu bisa memberikannya kepadaku. Aku tidak butuh terlalu banyak. Beri aku 10 saja. Oh, Lin Suan mengangguk. Dia memiliki 30 buah di tangannya. Dia ingin memberikan semuanya kepada ayahnya, tetapi Lin Zan hanya ingin 10 buah. Dia tidak punya pilihan. Segera, dia memasukkan 10 keping kristal keilahian di bawah standar ke dalam pusaran emas. Kemudian, pusaran emas berputar dan menyelimuti 10 keping kristal keilahian di bawah standar. Kemudian, mereka perlahan-lahan menghilang. Cukup, Lin Zan mengangguk. Saya masih punya waktu sebelum saya bisa keluar dari pengasingan. Kamu tidak perlu kecewa. Kita akan bersatu kembali suatu hari nanti. Kemudian, dia melihat ke arah Lin Suan lagi dan berkata perlahan, kamu dapat menyingkat domain raja begitu cepat. Ini memang di luar dugaanku. Karena kamu telah bertemu dengan penerus pedang naga generasi keempat, kamu seharusnya memiliki teknik budidaya untuk mengolah domain raja, kan? Ya, saya memiliki teknik kultivasi. Lin Suan mengangguk. Meskipun penerus pedang naga generasi keempat sudah tidak ada lagi, Hei itu masih ada. Dia memiliki banyak teknik budidaya di tangannya, dan semuanya digunakan oleh penerus generasi keempat. Oleh karena itu, Lin Suan tidak kekurangan teknik budidaya untuk mengolah domain raja. Itu bagus. Kembangkan saja teknik budidaya penerus generasi keempat. Namun, ada satu hal. Kamu harus terus mengembangkan seni panjang umur. Kamu tidak boleh berhenti. Teknik kultivasi ini lebih ajaib dari yang Anda kira. Ini dapat mendukung Anda melalui alam raja. Juga, ketika tubuh fisikmu memasuki alam raja, kamu dapat mencoba memasuki dunia di dalam tubuhmu. Di sini, Anda akan mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Mendengar ini, Lin Suan semakin bingung. Sepertinya ayahnya tahu tentang seni panjang umur dan pedang kecil misterius. Ayah, berapa tingkatan seni panjang umur? Juga, apakah pedang kecil misterius dan dunia di tubuhku? Kamu tidak akan mengerti meskipun aku memberitahumu sekarang. Kamu akan mengetahuinya suatu hari nanti. Lin Zan menggelengkan kepalanya sedikit. Namun, saya dapat memberitahu Anda tentang perbedaan 10 tahun. Mendengar ini, jantung Lin Suan berdetak kencang. Pertanyaan ini sudah lama meresahkannya karena ayahnya baru 5 tahun meninggalkan rumah. Namun, sepertinya 15 tahun telah berlalu di benua Tianwu. Lin Suan tidak tahu bahwa ada perbedaan 10 tahun. Sekarang dia mendengar bahwa ayahnya akan memecahkan misteri itu. Dia tentu saja bersemangat. Sebenarnya sangat sederhana. Aku baru pergi selama 5 tahun. Dengan kata lain, aku meninggalkan Sword Pool Mansion bersamamu. Lin Zan berkata dengan suara yang dalam. Apa, kamu pergi bersamaku? Lalu bagaimana dengan 15 tahun di sini? Lin Suan bingung. Tidak ada perbedaan waktu antara kedua benua. Saya baru berada di benua Tianwu selama 5 tahun. Namun, jika kita memasukkan sekarang, seharusnya 8 tahun. 10 tahun tambahan sebenarnya hanyalah ilusi. Ilusi, apa maksudmu? Lin Suan bahkan lebih bingung saat dia mendengarkan. Tepatnya, orang-orang di benua Tianwu terpengaruh oleh ilusi. Mereka mengira 15 tahun telah berlalu, namun kenyataannya, itu hanya 5 tahun. Apa, mereka terpengaruh oleh ilusi? Lin Suan terkejut. Maksudmu semua orang terpengaruh oleh ilusi. Bagaimana mungkin? Dia terlalu terkejut. Berapa banyak orang di benua Tianwu? Miliaran. Begitu banyak orang, tapi mereka semua terpengaruh oleh ilusi. Mengapa itu terdengar seperti mitos? 1462. Perlu diketahui bahwa merapal ilusi biasanya membutuhkan kekuatan jiwa. Tingkat kekuatan jiwa manakah yang dibutuhkan seseorang untuk memberikan ilusi yang sama pada miliaran orang? Selain itu, mereka masih mempercayainya. Ayah, bagaimana kamu melakukannya? Mengapa Anda menambahkan 10 tahun lagi? Lin Zan menghela nafas. Dunia ini jauh lebih ajaib dari yang Anda bayangkan. Saya pikir Anda harus mengetahui situasi umum dunia ini. Saya tahu tentang dunia roh sejati. Lin Suan mengangguk. Karena kamu tahu tentang dunia roh sejati, maka kamu juga harus tahu bahwa benua langit bela diri sebenarnya adalah sebuah pulau. Di dunia nyata yang besar, sebenarnya bukan apa-apa. Dan dunia roh sejati yang luas itu sungguh ajaib. Ini jauh di luar imajinasimu. Oleh karena itu, tidak sulit untuk memberikan ilusi pada semua orang di pulau itu. Tentu saja, kamu masih belum bisa memahami metode itu. Lin Zan berkata, saya tidak sehebat yang Anda kira. Saya bisa menciptakan ilusi sebesar itu terutama karena sebuah mata. Aku pernah mendapatkan sebuah mata. Itu adalah mata dari ras tertentu di benua roh sejati. Mata ini telah dikembangkan ke tingkat yang sangat tinggi. Saya bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan apapun. Saya hanya perlu mengaktifkannya, dan saya dapat menciptakan ilusi yang sangat menakutkan. Aku menggunakan ilusi ini untuk membuat semua orang di benua langit bela diri berpikir bahwa aku sudah lama tiba di sini. Adapun alasannya, wajar untuk berintegrasi dengan mereka. Karena aku membutuhkan air mancur naga di lembah seribu roh, kata Lin Zan perlahan. Sebuah mata bisa memberikan ilusi pada miliaran orang. Setelah Lin Zan mendengar ini, mulutnya terbuka lebar karena tidak percaya. Mata macam apa yang begitu menakutkan? Menurut apa yang ayahnya katakan, itu adalah ras tertentu di dunia roh sejati. Mungkinkah dunia nyata yang besar begitu menakutkan? Lin Zan sangat terkejut. Dia sekarang tahu bagaimana 10 tahun tambahan itu terjadi. Dia juga tahu mengapa Lin Zan ingin memperpanjangnya 10 tahun. Namun, dia memiliki lebih banyak keraguan. Misalnya, apa sebenarnya mata itu? Balapan macam apa itu? Juga, mengapa Lin Zan terburu-buru menempati air mancur naga? Mungkinkah ada rahasia lain? Namun, Lin Zan tidak memberitahunya hal ini. Apa rencanamu selanjutnya? Saat Lin Zan sedang berpikir keras, Lin Zan bertanya lagi. Saya ingin pergi ke dunia hebat yang sebenarnya dan melihat betapa ajaibnya dunia itu. Setelah mendengar kata-kata Lin Zan, Lin Zan mengangguk. Memang, tempat ini terlalu kecil. Kamu harus pergi ke dunia nyata untuk melihatnya. Namun, tempat itu jauh lebih berbahaya daripada tempat ini. Meskipun hampir tidak ada bahaya di sini, begitu Anda mencapai dunia nyata yang hebat, kemungkinan besar Anda akan menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Anda harus siap secara mental untuk ini. Aku tahu. Lin Zan mengangguk. Hei itu telah memberitahunya tentang hal ini sebelumnya. Sebagai penerus pedang naga, dia pasti akan menerima tantangan dan ancaman yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada orang yang ingin berkomplot melawan jiwa pedang naga besarnya. Ini semua sesuai ekspektasinya, tapi tidak peduli bahaya apapun yang ada, dia akan tetap mencobanya. Namun, Lin Zan sedikit menggelengkan kepalanya. Apakah kamu masih ingat mengapa kamu diusir dari Swatpole Mansion saat itu? Apakah kamu ingat mengapa kamu tidak bisa berkultivasi? Pertanyaan Lin Zan seperti sambaran petir. Itu membuat Lin Zan sangat terkejut. Tentu saja, dia tidak akan melupakan hal ini. Sebelumnya, dia tidak bisa berkultivasi sama sekali. Ini tidak berarti bahwa dia adalah sampah. Sebaliknya, bakatnya sangat tinggi. Dia benar-benar jenius. Pada awalnya, dia tidak dapat berkultivasi karena telah disegel. Saat itu, meridian roh di tubuhnya disegel oleh teratai hitam. Dia tidak bisa berkultivasi sama sekali. Jika bukan karena pedang kecil misterius itu, dia bahkan tidak akan bisa mengolahnya. Namun, apa maksud Lin Zan dengan mengatakan ini sekarang? Mungkinkah teratai hitam di tubuhnya tidak ada tanpa alasan? Apakah itu secara khusus menargetkannya? Berpikir tentang benua roh sejati yang akan dia kunjungi? Ekspresi Lin Suan tidak pasti. Dia bertanya dengan suara yang dalam, Ayah, mungkinkah orang yang menyegelku saat itu sekarang berada di benua roh sejati? Benar, dia ada di dunia itu. Lin Zan mengangguk. Mendengar ini, ekspresi Lin Suan menjadi gelap. Ayah, siapa sebenarnya dia? Kenapa dia menyegelku? Dia adalah musuh yang sangat menakutkan. Kamu bukan tandingannya sekarang. Bahkan aku pun bukan tandingannya. Lin Zan berkata dengan suara yang dalam, Jika aku memberitahumu sekarang, Itu hanya akan menambah masalahmu. Bahkan mungkin berbahaya. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa ketika Anda memasuki dunia nyata yang besar, Anda harus berhati-hati terhadap orang-orang dengan tanda teratai hitam. Di depan orang-orang ini, Kamu tidak boleh mengungkapkan bahwa kamu memiliki jiwa pedang naga besar. Jika tidak, kamu akan diburu tanpa henti. Berusahalah semaksimal mungkin untuk menyembunyikan identitasmu. Jika kamu benar-benar ketahuan, Kamu harus segera dibunuh. Jangan biarkan orang-orang ini menyebarkan berita itu kembali. Ekspresi Lin Zan sangat serius. Jelas sekali, masalah ini sangat merepotkan. Ekspresi Lin Suan juga sangat serius. Meskipun Lin Zan tidak banyak bicara, Dia bisa merasakan keseriusan masalah ini dan betapa menakutkannya teratai hitam itu. Kalau dipikir-pikir, Teratai hitam ini juga merupakan eksistensi yang sangat menakutkan di dunia nyata yang besar. Jangan khawatir, Ayah, saya akan berhati-hati. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan menganggup dengan serius. Aku percaya padamu. Dengan bakatmu dan jiwa pedang naga hebat, Selama kamu terus berkembang, Masa depanmu tidak akan terbatas. Lin Zan akhirnya mengungkapkan sedikit senyuman. Namun, Jalur seni bela diri sangat berbahaya. Ini sangat sulit. Pasti akan ada kesulitan dan rintangan yang tak terhitung jumlahnya di jalan ini. Saya harap Anda memiliki hati bela diri yang teguh dan pantang menyerah. Ini karena kemauan dan kepercayaan diri terkadang lebih penting daripada bakat. Ayah dan anak itu berbicara lama sekali. Pada akhirnya, Sosok Lin Zan menghilang lagi. Lin Suan juga meninggalkan ruang misterius dan kembali ke pinggiran lembah roh segudang. Karena dia tahu tentang situasi ayahnya, Dia tidak perlu berjaga di sini sepanjang hari. Sosoknya bersinar dan dia meninggalkan miriat spirit vali. Pada hari-hari berikutnya, Lin Suan dengan putus asa meningkatkan tingkat kultifasinya Dan terus memahami wilayah pedang naga. Di sisi lain, Tetua Kesembilan dan yang lainnya memimpin Prajurit dan Tetua Istana Dewa Perang Yang tersisa kembali ke Istana Dewa Perang. Ketika mereka mengetahui apa yang terjadi hari itu, Mereka semua tercengang. Tak satupun dari mereka yang berani mempercayainya. Namun, Ketika mereka kembali ke Istana Dewa Perang dan melihat pemandangan di sini, Mereka akhirnya santai. Kemudian, Mereka menengadah ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Bersemangat, Terlalu bersemangat. Awalnya, Mereka mengira akan meninggalkan Istana Dewa Perang selamanya dan tidak pernah kembali. Namun, Mereka tidak menyangka bahwa tidak lama kemudian, Mereka akan kembali lagi. Tentu saja, Semua ini berkat Lin Suan. Bukan hanya mereka, Dunia luar pun ikut gempar. Berita tentang terbunuhnya Ketua Klanduan menyebar ke seluruh benua Tianwu Seperti hembusan angin. 1463 Mau bagaimana lagi? Hal ini terlalu mengejutkan. Kita harus tahu bahwa nenek moyang keluarga Duan adalah seorang raja. Orang seperti itu adalah eksistensi di puncak. Bagaimana dia bisa dibunuh? Namun, Hal itu benar-benar terjadi. Tidak hanya dia dibunuh, Tapi dia juga dibunuh oleh seorang pemuda berusia dua puluhan. Ketika semua orang mengetahui hal ini, Pikiran mereka terpesona. Dalam sekejap, Nama Lin Suan sekali lagi menyapu seluruh benua. Tidak hanya itu, Kehancuran keluarga Duan, Konfrontasi Lin Suan dengan ketiga raja, Serta tamparan wajah leluhur keluarga Sen di depan semua orang, Dengan cepat menyebar. Seluruh benua Tianwu sedang gempar. Ini karena setiap hal terlalu mengejutkan. Hal ini belum pernah terjadi selama ratusan atau ribuan tahun. Kita harus tahu bahwa mereka semua adalah raja. Masing-masing dari mereka adalah pakar yang gigih. Namun, semuanya menderita di tangan Lin Suan. Ini sungguh tidak terbayangkan. Terutama ketika mereka mendengar bahwa Lin Suan langsung memanggil dua raja misterius untuk menghadapi leluhur keluarga Sen, Leluhur keluarga Murong, dan Raja Bahagia, semua orang ternganga. Tidak termasuk Dekan Suan dan Raja Universitas Sen Mu, Lin Suan sebenarnya memiliki dua raja di sisinya. Ini terlalu mengejutkan. Mungkin tidak ada vaksi di benua Tianwu yang bisa menandinginya. Dalam sekejap, seluruh benua membicarakan masalah ini. Adapun Lin Suan, dia mulai berkultivasi dengan gila-gilaan. Sejak seniman bela diri Istana Dewa Perang kembali, Lin Suan mengirim mereka untuk mencari energi. Mengenai kebutuhan energi, dia telah menanyakan Hei itu sebelumnya. Tidak ada persyaratan khusus, hanya ada satu, dan itu adalah energi yang sangat besar. Oleh karena itu, Lin Suan mengerahkan seluruh Istana Dewa Perang dan semua pasukan bawahannya untuk segera mencari di seluruh benua Tianwu. Ini karena hanya dengan menemukan energi yang cukup dia bisa meninggalkan tempat ini dan menuju dunia roh sejati yang sebenarnya. Adapun Lin Suan, dia mengasingkan diri untuk berkultivasi, mengerahkan seluruh upayanya untuk meningkatkan kultivasinya. Dia telah mengembangkan seni naga marah ke tingkat keempat. Sekarang, kidarahnya sangat kuat, melampaui raja setengah langkah. Diagram visualisasi tumpahan langit miliknya juga telah mencapai tingkat ke-6. Kekuatan jiwanya telah meningkat pesat. Dapat dikatakan bahwa jika dia tidak menggunakan domain pedang naga, tidak ada seorang pun di bawah alam raja yang bisa menandinginya. Dan begitu dia menggunakan domain pedang naga, bahkan Raja Bintang Satu pun tidak akan bisa menandinginya. Sama seperti itu, Lin Suan mengasingkan diri dan berkultivasi dengan cepat. Pada saat yang sama, di hutan primordial tertentu di benua Tianwu, terdapat ngarai yang sangat besar. Ngarai ini memiliki kedalaman puluhan ribu kaki. Tidak ada seorang pun sama sekali, bahkan binatang iblis pun tidak. Namun, di dasar jurang ini, ada siluet hitam. Seperti gunung kecil, ia terbakar hebat dan mengeluarkan panas terik. Lingkungan di sekitarnya hangus hitam, dan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Sosok aneh ini tentu saja adalah burung neter surgawi. Saat ini, hanya ada satu rantai astral yang tersisa di tubuhnya. Tiga lainnya telah kehilangan kilaunya dan berserakan di tanah. Namun, burung neter surgawi tidak menyempurnakan yang terakhir. Sebaliknya, tiba-tiba ia membuka matanya. Matanya yang hitam pekat berkedip-kedip dengan nyala api saat menembus kehampaan di depannya. Rantai astral terkutuk. Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Bahkan jika saya mencoba yang terbaik, saya hanya dapat menyempurnakan tiga di antaranya. Namun, yang terakhir ini tidak akan bisa menghentikanku. Tunggu aku menyerap lebih banyak energi, lalu aku akan memutus rantai terakhir ini. Pada saat itu, seluruh benua Tianwu akan berada di bawah kakiku. Pada saat berikutnya, Heavenly Neteh Bird berdiri. Api di tubuhnya berkedip-kedip saat ia membuka mulutnya yang berdarah dan menghisapnya. Segera, ki spiritual di sekitarnya mulai melonjak dan terbang ke arahnya. Adegan ini terlalu menakutkan, Heavenly Neteh Bird seperti iblis yang tiada tarahnya yang dengan ganasnya melahap ki spiritual di sekitarnya. Ki spiritual dengan cepat berkumpul dan membentuk sungai ki spiritual yang berputar menuju Heavenly Neteh Bird. Namun, burung neter surgawi bagaikan jurang mal karena melahap ki spiritual dengan gila-gilaan. Tak lama kemudian, tanaman di ngarai tersebut kehilangan kilaunya, menguning, dan akhirnya mati. Seluruh ngarai menjadi gurun, dan situasinya masih menyebar dengan cepat. Di hutan purba tidak jauh dari ngarai, ada dua binatang iblis yang bertarung. Salah satunya adalah kera emas, dan yang lainnya adalah beruang hitam pekat. Keduanya memiliki aura yang kuat, dan keduanya memiliki kekuatan jenderal binatang iblis bintang sembilan. Saat mereka bertarung, seluruh kehampaan bergetar dan sebagian hutan runtuh. Tidak diketahui mengapa kedua binatang iblis ini bertarung, tapi pertarungannya sangat intens. Namun, tidak lama kemudian, keduanya berhenti dan melihat kekejauhan dengan bingung. Kemudian, mereka memperlihatkan ekspresi ngeri. Ini karena hutan dikejauhan layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pepohonan langsung layu dan kehilangan vitalitasnya. Sinar cahaya abu-abu, seperti sabit grim reaper, menjatuhkan semua yang dilewatinya. Adapun cahaya abu-abu, dengan cepat terbang ke arah mereka. Meskipun kedua binatang iblis itu telah mencapai tingkat jenderal binatang iblis bintang sembilan, dan bahkan lebih menakutkan daripada supremasi surga kesembilan, mereka masih gemetar. Namun, saat ini, mereka mulai gemetar hebat. Ketakutan yang mendalam muncul di mata mereka. Suara mendesing. Kedua binatang iblis itu tidak lagi peduli untuk bertarung. Mereka berbalik dan lari, berubah menjadi dua sinar cahaya yang mengejutkan. Namun, cahaya abu-abu itu bahkan lebih cepat. Saat mereka naik ke udara, mereka terkena serangan itu. Kedua binatang iblis itu berhenti di udara, dan kemudian tubuh besar mereka dengan cepat menyusut. Cahaya keemasan keraemas meredup dengan cepat, dan dagingnya dengan cepat layu. Adapun roh beruang hitam, sangat ketakutan. Tubuhnya yang besar langsung berubah menjadi sekantong tulang. Pada saat berikutnya, kedua binatang iblis itu berubah menjadi tumpukan tulang putih dan jatuh ke tanah. Cahaya abu-abu masih menyebar dengan cepat ke kejauhan. Di bagian lain hutan, sekelompok seniman bela diri sedang bergerak cepat. Di garis depan adalah seorang pemuda berkemeja biru. Dia memegang pedang tersembunyi di tangannya, dan dia memancarkan aura yang kuat. Di sampingnya ada seorang gadis berkemeja merah jambu, yang dengan cemas melihat kekejauhan. Saudarifu, jangan khawatir. Aku akan menangkap Silver Fox untukmu. Kakak senior, berhati-hatilah. Kerubah perak telah mencapai level jenderal binatang iblis bintang delapan. Ini sangat menakutkan. Gadis berbaju pink itu tampak khawatir. Jangan khawatir, kakak muda. Aku baru saja membuat terobosan beberapa hari yang lalu dan mencapai alam terhormat tingkat ke delapan. Sangat mudah untuk menghadapi Silver Fox. Pria berbaju biru itu sangat percaya diri, dan mau tidak mau dia meningkatkan kecepatannya. Silver Fox, yang berada di depannya, seperti seberkas cahaya perak yang melintasi kehampaan. Namun, di saat berikutnya, ia berhenti di udara. Ia mengangkat kepalanya yang berbulu dan melihat kekejauhan, ekspresinya dipenuhi ketakutan. Binatang jahat, kamu mau lari kemana? Pria berbaju biru sangat gembira saat melihat pemandangan ini. Dia memegang pedang panjang di tangannya dan dengan cepat mematikan beberapa lampu pedang biru. Lampu pedang ini melonjak di udara, membentuk jaring pedang besar yang menyelimuti Silver Fox. Sesaat kemudian, Raja Pedang akan mampu menangkap rubah perak. Namun, di saat berikutnya, pria berbaju biru itu tertegun. 1464 Bukan hanya dia, tapi gadis berbaju pink di sebelahnya, serta para prajurit di belakangnya, juga tercengang. Itu karena rubah perak di depan mereka langsung layu dan berubah menjadi tumpukan tulang. Seolah-olah energinya telah tersedot oleh sesuatu. Aneh sekali. Di langit, jaring pedang biru besar meredup dalam sekejap, lalu menghilang. Apa? Pria berjubah biru itu terkejut. Itu adalah jurus pamungkasnya, tapi patah dalam sekejap. Kemudian, wajahnya menjadi muram dan dia berteriak dengan dingin. Siapa ini? Keluar. Namun, tidak ada yang menjawabnya. Sesaat kemudian, pria berjubah biru itu juga tercengang. Seolah-olah dia mengalami sesuatu yang buruk, tubuhnya langsung tenggelam. Bukan hanya dia, gadis berbaju pink dan para prajurit di belakangnya juga berubah menjadi tumpukan tulang dalam sekejap. Di dalam kehampaan, ada busur cahaya abu-abu yang dengan cepat menyebar. Cahaya abu-abu ini secara alami dilepaskan oleh Heavenly Native Bird. Pada saat ini, ia dengan gila-gilaan melahap energi spiritual di sekitarnya. Lambat laun, dengan ngarai sebagai pusatnya, segala sesuatu dalam jarak seribu mil berubah menjadi gurun. Semua pohon, monster, dan manusia tersedot energi spiritualnya hingga kering dan berubah menjadi tulang yang tak terhitung jumlahnya. Di kedalaman ngarai, Heavenly Native Bird perlahan menutup mulutnya. Tiba-tiba, kekuatan melahap yang mengerikan juga dengan cepat menghilang. Jika saya menggunakan metode normal untuk menyempurnakan rantai bintang, saya khawatir ini akan memakan waktu sekitar satu tahun. Tapi saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Burung Neter surgawi berbisik pada dirinya sendiri. Kemudian, cahaya terang muncul dari matanya. Lupakan saja, karena hanya ada satu rantai yang tersisa, aku akan keluar dan melihat apakah ada energi yang kuat untuk diisi kembali. Jelas sekali, melahapnya barusan tidak memungkinkannya memulihkan kekuatan penuhnya. Apalagi metode penyerapannya terlalu lambat. Heavenly Native Bird tidak sabar dan ingin keluar dan membalas dendam. Saat berikutnya, ia mengepakkan sayapnya yang besar. Api yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan tubuh besarnya dengan cepat meninggalkan tanah. Pada saat berikutnya, Heavenly Native Bird berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang dari ngarai. Barat Laut Benua Tianwu. Ada pegunungan yang sangat megah di sini. Itu adalah wilayah Istana Burung Ilahi. Sejak terakhir kali mereka meninggalkan Istana Dewa Perang, orang-orang di Istana Burung Ilahi bersikap sangat rendah hati. Mereka bahkan tidak keluar. Tidak ada yang bisa mereka lakukan mengenai hal itu. Kejutan yang mereka terima sebelumnya terlalu besar. Adegan Lin Suan membunuh patriar keluarga Duan seperti mimpi buruk yang terus berputar-putar di benak mereka, tidak dapat bubar untuk waktu yang lama. Mereka bahkan takut Lin Suan akan menyerang Istana Burung Ilahi mereka, jadi mereka semua berkumpul di sini dan tidak berani keluar. Penguasa Istana dari Istana Burung Ilahi sedang mengasingkan diri, berkultivasi dengan sekuat tenaga untuk menerobos dan menjadi seorang raja. Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan keamanan Istana Burung Ilahi. Namun, orang-orang ini tidak mengetahui bahwa, pada saat ini, ada sosok hitam di dekat pegunungan. Itu mendekat dengan cepat. Sosok hitam ini membawa aura nyala api. Itu seperti burung dewa yang menyala-nyala saat terbang dengan cepat melintasi langit. Sosok ini tentu saja adalah burung netersurgawi. Matanya yang gelap menatap ke arah pegunungan di bawah, dan dia berbisik pada dirinya sendiri. Aku ingat Istana Burung Ilahi sepertinya ada di sini. Aku ingin tahu seberapa besar kekuatanku yang bisa dibantu oleh ketiga burung darah vermilion ini untuk memulihkanku. Memikirkan hal ini, dia mengungkapkan senyuman sinis. Kemudian, dia mengepakkan sayap hitamnya dan menyerbu ke bawah seperti sambaran petir hitam, membelah langit. Saat berikutnya, dia tiba di pegunungan. Ada banyak istana dan pavilion di depannya. Di tengah istana ada tiga istana megah. Salah satunya adalah istana ungu yang bermandikan petir, sedangkan yang lainnya adalah istana hijau yang dikelilingi bila angin. Yang terakhir adalah istana yang menyala-nyala. Itu seperti istana dewa api, mekar dengan cahaya yang menyala-nyala. Ketiga burung darah vermilion juga merupakan spesies purba. Mereka memiliki tiga kepala dan tiga atribut, angin, kilat, dan api. Tiga istana di depan berhubungan dengan tiga kepala. Dapat dikatakan bahwa ketiga istana tersebut adalah area terlarang di istana burung ilahi. Pada saat ini, Heavenly Netebird melihat ketiga istana di depannya dan mendengus dingin. Kemudian, cakarnya yang besar mencengkeram ke depan. Melihat tiga istana di depannya, Heavenly Netebird mengangkat cakarnya dan perlahan meraih ke depan. Hal pertama yang dia lakukan adalah merebut istana api merah menyala. Cakar besar menutupi langit dan bumi. Warnanya sangat hitam, dengan api hitam menari-nari di atasnya. Itu seperti cakar dewa iblis. Sangat menakutkan. Ketika istana yang menyala itu diserang, ia segera memancarkan cahaya yang menyilaukan. Api mengelilingi istana seolah-olah akan membakar segalanya. Huff! Burung Neter surgawi mendengus dengan nada menghina. Menggunakan api di depannya berarti mendekati kematian. Benar saja, di saat berikutnya, api hitam yang tak terhitung jumlahnya bersinar dengan dingin di telapak tangan besar itu. Garis-garis hitam muncul di cakarnya, dan panas yang mengerikan melonjak ke depan. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua api itu bertabrakan satu sama lain, menimbulkan suara pelan. Pada saat berikutnya, sebuah lubang robek di layar lampu merah yang menyala-nyala, dan nyala api merah yang mengerikan itu menjadi sangat redup dalam sekejap. Di depan Heavenly Neteh Bird, mereka tidak bisa menggunakan kekuatan mereka sama sekali. Mereka sepenuhnya ditindas. Melihat ini, Heavenly Neteh Bird mendengus dengan nada menghina. Kemudian, dia melambaikan cakarnya dan meraih istana yang menyala itu. Dengan tarikan, istana mega itu tercabut dari tanah dan tiba di depan Heavenly Neteh Bird. Burung Neteh Surgawi membuka mulutnya yang berdarah dan menghisapnya dengan keras. Tiba-tiba, pusaran hitam muncul. Istana besar di depannya tertarik oleh pusaran hitam. Ia dengan cepat menyusut dan kemudian tersedot ke dalam perut burung Neteh Surgawi. Perubahan ini segera menarik perhatian para seniman bela diri dari istana burung ilahi. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari pegunungan di sekitar Viper. Ketika mereka melihat salah satu dari tiga istana suci di tengah hilang, wajah mereka berubah. Itu adalah tempat suci di hati mereka, tempat yang sangat suci. Sekarang setelah ada yang hilang, mereka merasa seolah-olah langit sedang runtuh. Sial, siapa yang melakukan ini? Pergi dari sini. Serangan musuh. Orang yang kuat sedang menyerang. Cepat dan beritahu para tetua. Beraninya kamu datang ke istana burung ilahi milikku. Aku akan pastikan kamu tidak pergi. Teriakan marah terdengar. Jelas sekali semua orang sangat marah. Namun, ketika mereka melihat ke langit dan melihat sosok hitam besar, mereka semua tercengang. Kemudian, rasa takut muncul di mata mereka dan tubuh mereka mulai gemetar. Tian, burung neter surgawi. Semua orang ketakutan. Mereka tidak menyangka Heavenly Netehbert akan menyerang. Ini adalah seorang raja. Dan yang sangat kuat, istana burung ilahi tidak bisa menolak sama sekali. Para tetua istana burung ilahi yang bergegas mendekat sangat ketakutan hingga mereka kencing di celana. Awalnya, ketika mereka mendengar bahwa ketiga istana suci mereka telah lenyap, mereka sangat marah hingga janggut mereka meringkuk. Mereka memutuskan bahwa siapapun orangnya, mereka akan membunuhnya. Namun, ketika mereka tiba di tempat kejadian dan melihat burung neter surgawi, kaki mereka mulai gemetar. 1465 Ini adalah seorang raja. Bagaimana mereka bisa melawannya? Bahkan jika mereka semua pergi bersama-sama, mereka tidak akan mampu menahan satu tamparan pun darinya. Sialan, semuanya, perhatikan, aktifkan arrai perlindungan hebat. Pada saat yang sama, kirim seseorang untuk memberitahu kepala istana agar keluar. Juga, kirim seseorang ke istana raja yang lain. Tetua agung dari istana burung ilahi berteriak dengan keras. Suaranya menyebar dengan jelas ke segala arah. Ia, aktifkan grid protection arrai. Semua prajurit terkejut. Mereka berangkat ke posisinya masing-masing dan menyalurkan energi spiritualnya. Arrai perlindungan hebat adalah susunan pamungkas dari istana burung ilahi. Itu digunakan untuk bertahan melawan musuh eksternal. Susunan ini telah diturunkan sejak zaman kuno. Sangat menakutkan. Tidak ada seorang pun di bawah level raja yang bisa memecahkannya. Sedangkan untuk level raja, mereka tidak mengetahuinya karena tidak ada level raja yang pernah menyerang istana burung ilahi. Namun, mereka percaya pada kekuatan grid protection arrai. Setidaknya ia bisa bertahan untuk sementara waktu. Selama ini, mereka telah mengirim seseorang untuk memberitahu kepala istana. Tidak hanya itu, mereka juga telah mengirimkan sinyal bahaya kepada keluarga Sen, keluarga Murong, Hutan Meri, dan beberapa keluarga raja lainnya. Selama seorang kultifator tingkat raja berani datang, segalanya akan mudah. Namun, mereka tidak tahu bahwa Heavenly Nethebert telah memulihkan sebagian besar kekuatannya. Mereka mengira Heavenly Nethebert masih terikat oleh rantai berbintang seperti sebelumnya. Heavenly Nethebert telah menyebabkan keributan sebelumnya dan dikalahkan oleh seorang kultifator tingkat raja. Oleh karena itu, mereka mengira kali ini akan sama. Segera, sebuah pola misterius muncul dan grid protection arrai yang menakutkan diaktifkan. Itu menutupi seluruh pegunungan. Ini adalah arrai perlindungan hebat yang diturunkan dari zaman kuno. Itu telah disempurnakan oleh generasi ahli istana burung ilahi. Itu sangat kuat. Setelah mengaktifkan grid protection arrai, semua prajurit istana burung ilahi menghela napas lega. Para tetua pun tersenyum, baiklah, kita bisa bertahan sebentar. Selama raja lainnya datang, kita akan aman. Burung Nethebert surgawi memandang ke arah grid protection arrai dan tersenyum menghina. Meskipun grid protection arrai ini ajaib, namun tidak ada apa-apanya di matanya. Jika ia terjebak oleh empat rantai berbintang seperti sebelumnya, mungkin diperlukan upaya untuk menghancurkan arrai perlindungan hebat ini. Tapi sekarang, hanya ada satu rantai astral yang tersisa di tubuhnya, dan dia telah memulihkan lebih dari setengah kekuatannya. Dibandingkan sebelumnya, itu jauh lebih menakutkan. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak menganggap serius formasi besar pelindung di bawah ini. Saat berikutnya, matanya berkedip dan api hitam menyebar ke seluruh tubuhnya. Mereka mengembun menjadi cakar hitam pekat di depannya dan menghantam ke bawah. Dalam sekejap, kilat dan api saling terkait, dan angin serta guntur menderu. Cakar menakutkan ini berubah menjadi bayangan hitam, disertai api tak terbatas di sekitarnya. Itu sangat menakutkan. Dalam kehampaan, suara siulan yang memekakkan telinga terdengar. Petirnya sangat mencengangkan, dan segala macam pemandangan mengerikan meletus. Telapak tangan hitam ini dengan kejam menghantam formasi pelindung di bawah, segera meletus dengan getaran yang menghancurkan bumi. Seluruh pegunungan berguncang hebat seolah-olah sedang terjadi gempa besar. Berengsek. Melihat pemandangan ini, para prajurit istana burung ilahi di bawah mengubah ekspresi mereka, dan para tetua meraum dengan marah. Semua orang dengan panik menyalurkan energi spiritual mereka untuk menstabilkan formasi, namun tak lama kemudian, keputus asaan muncul di mata mereka. Ini karena sekeras apapun mereka berusaha, getaran di sekitar mereka semakin kuat. Sampai-sampai tanah di bawah kaki mereka mulai retak, menghasilkan suara yang menakutkan. Gunung-gunung runtuh, istana-istana meledak, dan banyak orang berubah menjadi kabut berdarah dalam sekejap. Apa? Mustahil. Apakah tidak ada formasi pertahanan? Bagaimana energinya masih bisa disalurkan? Pada saat ini, wajah para prajurit istana burung ilahi yang tak terhitung jumlahnya berubah drastis. Mereka tidak mengerti bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Metode mengerikan semacam ini telah lama melampaui pemahaman mereka. Namun, di saat berikutnya, wajah mereka kembali berubah menjadi ngeri. Ini karena formasi pelindung di atas kepala mereka meredup dengan cepat. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana, seperti jaring laba-laba, langsung menutupi seluruh langit. KKK. Suara pelan terdengar, dan kemudian seluruh formasi pelindung hancur seperti kaca. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah. Mustahil. Ini sungguh mustahil. Para tetua berteriak dengan marah. Mereka tidak percaya bahwa formasi pelindung telah rusak. Itu hancur dalam sekejap. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita harus tahu bahwa ini adalah formasi pelindung mereka. Itu telah diturunkan dari zaman kuno. Setelah ditingkatkan dari generasi ke generasi, hal itu bisa dikatakan sangat menakutkan. Mereka bahkan yakin bisa menahan serangan seorang raja. Namun, sekarang, dalam menghadapi serangan burung neter surgawi, formasi pelindung yang mereka banggakan telah hancur. Yang hancur bukan hanya formasi pelindung, tapi juga harapan di hati mereka. Pada saat ini, wajah semua orang dipenuhi keputus asaan. Wajah banyak orang menjadi pucat. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Tanpa formasi pelindung, mereka tidak bisa menahan amukan burung neter surgawi. Keseluruhan proses ini bahkan tidak memakan waktu setengah jam. Belum lagi para raja lainnya, bahkan ketua istana mereka belum datang. Untuk sesaat, rasa putus asa dan ketakutan menyelimuti para prajurit istana burung ilahi. Burung neter surgawi memandang ke arah pegunungan di bawah sambil tersenyum garang. Kemudian, ia mengayunkan cakarnya. Tiba-tiba, tubuh prajurit yang tak terhitung jumlahnya di bawah meledak, berubah menjadi awan kabut darah. Melihat pemandangan ini, semua orang ketakutan. Wajah para tetua berubah drastis, dan mereka semua lari ke segala arah. Dalam sekejap, sinar cahaya berbagai warna terbang dari pegunungan di bawah dan menyebar ke segala arah. Menghadapi Heavenly Netever, mereka tidak memiliki pemikiran untuk melawan. Mereka hanya punya satu pikiran, yaitu melarikan diri. Namun, di saat berikutnya, mereka semua putus asa. Karena seolah-olah pihak lain menggunakan sihir, tubuh mereka berhenti di udara. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang menangkap mereka. Akibatnya, mereka tidak bisa menggoyahkannya sama sekali. Tidak, sialan, saya tidak percaya. Tetua agung dari istana burung ilahi meraum dengan liar. Tubuhnya mengeluarkan energi yang tak tertandingi, dan dia bahkan mulai membakar kekuatan spiritual dan darahnya. Namun, hal itu tidak ada gunanya. Pada saat berikutnya, mata Heavenly Netever berbalik, dan tubuh para prajurit meledak lagi, berubah menjadi awan kabut darah. Kabut darah tidak menyebar, melainkan dipandu oleh sesuatu dan dengan cepat melayang ke arah yang sama. Itu adalah burung Neter surgawi. Kabut darah mengembun di depan Heavenly Netever, membentuk tanda darah yang aneh. Rune ini sangat rumit, dan dibentuk oleh garis misterius yang tak terhitung jumlahnya. Pada awalnya, itu sangat redup, tetapi karena semakin banyak kabut darah yang ditambahkan, Rune itu secara bertahap menyala dengan cahaya merah. Kekuatan misterius dan menakutkan secara bertahap terpancar. Melihat pemandangan ini, Heavenly Netever tersenyum. Berhenti, cepat berhenti. Namun, pada saat ini, suara marah tiba-tiba datang dari pegunungan di bawah. Suara ini sangat keras dan langsung menembus langit. Kemudian, sesosok tubuh berubah menjadi pelangi yang mengejutkan dan dengan cepat tiba di langit. 1466. Sesosok berubah menjadi pelangi panjang dan tiba di langit dengan kecepatan tinggi. Itu adalah seorang pria parubaya dengan gaya berjalan yang agung. Dia memiliki aura yang kuat dan sepasang sayap ungu di punggungnya. Heavenly Netever, kenapa kamu menyerang istana burung ilahi milikku? Pria ini adalah pemimpin istana dari istana burung ilahi. Melihat istananya hancur dan murid-muridnya terbunuh, dia tidak bisa lagi menahannya dan berteriak. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya semut rendahan berbicara seperti itu kepadaku. Mata burung surgawi Netter terasa dingin. Tiba-tiba, tubuh kepala istana bergetar, namun dia tetap berteriak. Kenapa aku tidak bisa? Anda dan saya sama-sama binatang terbang. Bahkan di zaman kuno, kedua ras kita bersinggungan. Mengapa kamu menyerang kami? Bahkan jika Anda menginginkan energi, Anda harus menyerang manusia. Dia memang gila karena dia bisa melihat burung neter surgawi sedang melahap energi mereka. Tapi dia tidak mengerti mengapa istana surgawi Netebert menjadi sasaran ketika ada begitu banyak kekuatan manusia. Mengapa burung neter surgawi mendengus dengan jijik? Kalian semut rendahan ingin mengaku memiliki hubungan kekerabatan denganku. Jika itu adalah burung darah merah berkepala tiga yang asli, saya mungkin akan ragu. Tapi kalian semut rendahan tidak layak disebut. Setelah Heavenly Netebert selesai berbicara, ia tidak mengganggu mereka dan menjentikkan jarinya. Tiba-tiba, tubuh master istana burung ilahi meledak, berubah menjadi kabut darah berwarna merah terang. Adegan ini terlalu mengejutkan. Pemimpin istana dari istana burung ilahi adalah eksistensi yang melampaui level raja setengah langkah. Tapi di depan Heavenly Netebert, dia tidak bisa melawan sama sekali dan mudah dibunuh. Ini terlalu sulit dipercaya. Di bawah, prajurit yang tersisa melihat pemandangan ini dan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka duduk di tanah dalam keadaan lumpuh. Sudah berakhir. Ini benar-benar sudah berakhir. Ketua istana mereka terbunuh dalam satu gerakan, jadi mereka tidak punya peluang sama sekali. Memikirkan hal ini, orang-orang ini berteriak dengan gila, mengapa kamu menyerang kami? Namun, tidak ada yang menjawabnya. Hanya ada sepasang tangan tak kasat mata yang meremukannya satu persatu. Puluhan ribu praktisi bela diri istana burung ilahi meledak, berubah menjadi darah merah. Darahnya tidak jatuh. Sebaliknya, ia mengembun di langit dan melayang menuju Rune Misterius. Pemandangan ini sangat aneh. Tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, tetapi tidak menetes ke tanah. Bahkan, mereka malah menghilang pada akhirnya. Hanya bau darah yang menyengat memenuhi udara. Dalam sekejap mata, semua seniman bela diri di seluruh istana burung ilahi terbunuh, dan tidak ada yang lolos. Dalam sekejap, istana megah yang semula menjadi terfragmentasi, dan seluruh pegunungan terkoyak. Semua seniman bela diri dari istana burung ilahi terbunuh, tetapi tidak ada satupun mayat yang tersisa, bahkan setetes darah pun tidak tersisa. Dalam sekejap, sekte kelas enam yang menakutkan, istana burung ilahi, dihancurkan. Melihat Rune Misterius yang bersinar dengan cahaya merah di udara, burung tenang surgawi menampakkan senyuman sinis. Kemudian, ia melambaikan cakarnya dan menyingkirkan Rune Misterius itu. Namun, dia sekali lagi melihat ke arah tengah pegunungan, kedua aulah megah yang tersisa. Yang satu dikelilingi oleh petir ungu, sementara yang lainnya disertai bila angin yang tak terhitung jumlahnya. Dia juga tidak melepaskan kedua istana ini. Dia membuka mulutnya dan menghisap, membentuk pusaran hitam yang menyedot kedua istana itu ke dalam perutnya. Setelah melakukan semua ini, dia mengepakkan sayap hitamnya, berubah menjadi kilatan hitam, dan meninggalkan tempat ini. Hanya reruntuhan yang tersisa. Keluarga Sen, rumah raja di benua Tianwu. Seperti istana perang, keluarga Sen juga menempati fena spiritual, dan itu adalah salah satu fena spiritual terbaik di benua Tianwu. Kis spiritual di sini jauh lebih padat daripada dunia luar. Oleh karena itu, efek budidaya di sini sangat bagus. Seluruh keluarga Sen seperti negeri dongeng. Namun, di keluarga Sen, yang seperti istana abadi di alam ilahi, ada beberapa kilatan cahaya. Siapa di sana? Berhenti. Melihat cahaya ini, teriakan dingin yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Kemudian, puluhan tokoh kuat muncul di udara. Orang-orang ini mengenakan baju perang, memegang tombak, dan memancarkan niat membunuh yang dingin. Ini adalah penjaga keluarga Sen. Mereka biasanya berpatroli di kaki gunung, dan begitu menemukan masalah, mereka akan segera menyerang. Mereka tidak akan pernah membiarkan musuh memasuki keluarga Sen. Apalagi tidak ada yang berani menimbulkan masalah. Bagaimanapun, keluarga Sen adalah keluarga raja. Mereka sangat kuat, kalaupun ada yang datang berkunjung, mereka akan mendarat di kaki gunung dan melakukan pemeriksaan. Mereka hanya akan membiarkan orang-orang ini masuk setelah memastikan bahwa tempat itu aman. Tapi sekarang, ada seseorang yang berani menerobos masuk dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Oleh karena itu, orang-orang tersebut segera melangkah maju untuk menegurnya. Jika pihak lain tidak mendengarkan, mereka akan menyerang tanpa ampun dan membunuhnya. Jangan menyerang, saya akan menanggung akibatnya sendiri. Melihat sosok itu tidak mau berhenti, para penjaga di bawah mengerutkan kening. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mengaktifkan arai pertahanan dan membunuhnya? Pemimpin penjaga adalah seorang pria parubaya. Pada saat ini, ekspresinya dingin saat dia sedikit menggelengkan kepalanya. Tidak, token ini memang pemimpin tim angin ilahi. Sepertinya dia benar-benar memiliki masalah yang mendesak. Namun, kita tidak bisa santai. Pergi ke keluarga Sen untuk melaporkan dan memastikannya lagi. Ya. Segera, seorang penjaga segera pergi dan memasuki keluarga Sen untuk melapor. Pemimpin tim angin ilahi terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia berubah menjadi cahaya abu-abu dan dengan cepat terbang bola balik di langit. Kecepatannya begitu cepat hingga langsung menimbulkan suara angin dan guntur. Bahkan kekosongan itu bergetar hebat. Di bawah, seniman bela diri keluarga Sen yang tak terhitung jumlahnya menatap ke langit dengan terkejut. Karena di keluarga, sangat sedikit orang yang terbang seperti ini. Siapa ini? Beraninya dia begitu berani menimbulkan angin dan guntur. Apakah ini serangan musuh? Sial, ada apa dengan penjaga di bawah gunung? Mengapa mereka tidak menyerang ketika melihat seseorang masuk? Para seniman bela diri keluarga Sen sangat marah. Beberapa master bahkan ingin menyerang. Namun, sosok di atas dengan cepat berkata, saya adalah pemimpin tim angin ilahi. Saya memiliki masalah mendesak untuk dilaporkan. Saya tidak punya pilihan selain melanggar aturan keluarga. Suara mendesing. Suara mendesing. Beberapa tetua keluarga Sen muncul di langit dan menghalangi jalan orang itu. Penatua Feng, ini benar-benar kamu. Ada apa? Kenapa kamu begitu mendesak? Di antara mereka, tetua ketiga dari keluarga Sen bertanya. 1467. Astaga, astaga. Beberapa tetua keluarga Sen muncul di langit dan menghalangi jalan orang itu. Penatua Feng, ini benar-benar kamu. Ada apa? Kenapa kamu terburu-buru? Tanya tetua ketiga keluarga Sen. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Saya ingin bertemu dengan Patriark sekarang. Penatua Feng, pemimpin tim angin ilahi, terdengar cemas. Ada apa? Kenapa kamu terburu-buru? Patriark sedang mengasingkan diri sekarang. Iya, kenapa kamu tidak menyerahkannya pada kami? Tetua ketiga, saya khawatir Anda tidak dapat membuat keputusan mengenai masalah ini. Penatua Feng menggelengkan kepalanya dengan cepat dan mulai mengirimkan suaranya kepada Penatua lainnya. Apa masalahnya? Mengapa dia perlu mengirimkan suaranya? Tidak bisakah dia mengatakannya dengan lantang? Tetua ketiga dan yang lainnya bingung. Namun, di saat berikutnya, mereka gemetar dan tampak ngeri. Ini karena mereka telah mendengar berita yang mengerikan. Apakah beritamu benar? Penatua ketiga dan yang lainnya bingung, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Itu benar, karena berita inilah aku melanggar peraturan keluarga dan langsung menerobos masuk. Sekarang, saya harus memberitahu patriark apa yang telah saya lakukan. Ayo, ikuti aku. Kali ini, tetua ketiga dan tetua lainnya tidak menghentikan mereka. Sebaliknya, mereka membawa Penatua Feng ke dalam keluarga Shen dengan cepat. Hanya sekelompok seniman bela diri keluarga Shen yang tertinggal. Mereka saling memandang dan tidak tahu apa yang terjadi. Lusinan tetua berkumpul di aula keluarga Shen. Inilah para tetua inti keluarga Shen. Orang-orang ini berkumpul dan berdiskusi dengan ekspresi serius. Tidak lama kemudian, suara lama terdengar dari kursi utama aula. Salam, Patriark. Ketika mereka melihat sosok tua itu, semua tetua membungku hormat. Patriark keluarga Shen mengangguk sedikit dan kemudian memandang pemimpin tim angin ilahi, Benatua Feng. Ada apa? Kenapa aku harus keluar dari pengasingan untuk mengetahuinya? Setelah kembali dari Istana Ares, Patriark keluarga Shen mengasingkan diri untuk menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Sebelum dia mengasingkan diri, dia meninggalkan pesan bahwa kecuali ada keadaan darurat, tidak ada yang boleh mengganggunya. Namun, tidak lama setelah dia mengasingkan diri, dia dipanggil. Hal ini membuatnya sangat tidak bahagia. Namun, dia juga tahu bahwa orang-orang ini pasti menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan. Kalau tidak, mereka tidak akan membiarkannya keluar. Benatua Feng menarik nafas dalam-dalam dan dengan cepat berkata, leluhur tua, Istana Burung Suci telah dihancurkan. Apa? Patriark keluarga Shen tercengang. Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Apa katamu? Istana Burung Ilahi hancur. Dia memang kaget. Bagaimanapun juga, itu adalah Istana Burung Ilahi. Itu adalah sekte peringkat enam, dan merupakan sekte teratas. Itu adalah yang kedua setelah House of Kings. Di benua langit bela diri, dia juga seorang penguasa. Dengan kekuatan seperti itu, sudah cukup baik bahwa mereka tidak menindas orang lain. Bagaimana mereka bisa hancur? Ceritakan semua yang kamu tahu. Jangan tinggalkan satu detail pun. Kata Patriar keluarga Shen dengan suara yang dalam. Ya, Penatua Feng dengan cepat menceritakan semua yang dia ketahui. Kemudian, seluruh Aula menjadi sunyi. Aneh? Ini terlalu aneh. Menurut Penatua Feng, Istana Burung Ilahi ini telah dimusnahkan, dan tidak ada yang bisa melarikan diri hidup-hidup. Tidak hanya itu, barisan pelindung dan seluruh pegunungan telah hancur total. Bahkan tiga istana suci Istana Burung Ilahi telah menghilang. Terlebih lagi, yang lebih aneh lagi adalah hanya ada pecahan istana di tempat kejadian. Tidak ada satu pun mayat, bahkan setetes darah pun tidak tersisa. Namun, ada bau darah yang kental di udara. Ini menandakan pasti ada darah yang mengalir. Namun, tidak ada yang tersisa. Harus dikatakan bahwa ini terlalu aneh. Apakah yang kamu katakan itu benar? Patriar keluarga Shen mengerutkan kening. Semuanya benar. Saya tidak menyembunyikan apapun. Leluhur tua, mohon selidiki secara menyeluruh. Penatua Feng dengan cepat menjawab. Mengenai hal ini, Patriar keluarga Shen dan para tetua lainnya tidak mencurigai apapun. Bagaimanapun, Penatua Feng adalah ahli informasi keluarga Shen. Terlebih lagi, sebagai anggota keluarga Shen, dia sangat setia. Tidak mungkin dia berbohong kepada mereka. Apalagi hal semacam ini tidak bisa ditipu. Dengan masalah sebesar itu, tidak akan lama sebelum seluruh benua langit bela diri mengetahuinya. Sial, siapa yang melakukannya? Bagaimana mereka bisa menghancurkan istana burung ilahi? Bagaimana ini mungkin? Situasi ini terlalu aneh. Jika ketua istana dari istana burung ilahi terbunuh, saya akan mempercayainya. Namun, istana burung ilahi memiliki ratusan ribu murid dan pakar yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri? Ini sulit dipercaya. Ya, bahkan mayat pun tidak dapat ditemukan. Bukan hanya itu, setetes darah pun tidak ada. Cara macam apa ini? Sekelompok tetua berdiskusi. Pada saat ini, tetua ketiga keluarga Sen berkata dengan suara rendah, istana burung ilahi sudah menjadi sekte tingkat ke-6 teratas. Untuk dapat menghancurkannya, setidaknya istana burung ilahi harus menjadi istana para raja. Total hanya ada beberapa keluarga raja. Saya pikir pasti salah satu dari mereka yang melakukannya. Maksudmu seorang raja yang melakukannya? Tetua pertama keluarga Sen tersentak. Tetapi bahkan seorang raja pun tidak akan mampu menciptakan keributan seperti itu. Adegan ini terlalu aneh. Ahli yang tak terhitung jumlahnya, tapi tidak ada yang lolos. Apalagi tidak ada satupun mayat atau setetes darah pun di lokasi kejadian. Memikirkan adegan ini saja sudah membuat kulit kepala terasa kesemutan. Bukan karena mereka belum pernah melihat metode seorang raja, tapi pemandangan aneh seperti itu tidak dapat dengan mudah diciptakan oleh seorang raja. Jika satu raja tidak bisa melakukannya, bagaimana jika itu adalah tiga raja? Tiga raja. Mendengar kata-kata patriark keluarga Sen, semua orang tercengang. Kemudian, pupil mereka mengecil. Patriark, kamu berbicara tentang Lin Suan. Memang benar, jika ada orang yang bisa mengumpulkan tiga raja dalam sekejap, itu hanya Lin Suan. Ini karena Lin Suan telah memanggil dua binatang iblis tingkat raja dalam sekejap di Istana Ares. Selain itu, Lin Suan sendiri memiliki kekuatan tempur tingkat raja. Di seluruh benua, hanya Lin Suan yang bisa memanggil tiga raja dalam sekejap. Mungkin hanya dia yang bisa melakukannya. Hubungan antara Istana Burung Ilahi dan keluarga Duan tidak disembunyikan. Sekarang keluarga Duan hancur, Istana Burung Ilahi tidak akan bisa melarikan diri. Apakah itu benar-benar Lin Suan? Semua orang terkejut. Jika ini benar, segalanya akan menjadi masalah. Jika tiga raja bergabung, mereka bisa menghancurkan segalanya. Bahkan keluarga Sen tidak bisa menolak. Kecuali mereka bergabung dengan keluarga raja lainnya, mereka tidak dapat bersaing dengan Lin Suan. Apa yang dia coba lakukan? Sial, bocah ini terlalu sombong. Apa yang bisa kita lakukan? Tiga raja terlalu menakutkan. Semua orang berdiskusi, tetapi wajah patriar keluarga Sen Muram. Sialan bocah ini, dia terlalu sombong. Apa yang dia coba lakukan? Pembalasan dendam, atau menyatukan seluruh benua? Dia terkejut. Selama ratusan dan ribuan tahun, benua Tian Wu Damai. Meskipun konflik terus-menerus terjadi antara kekuatan besar, itu hanyalah perkelahian kecil. Pada dasarnya, tidak ada sekte peringkat enam yang dihancurkan. Belum lagi sekte peringkat enam teratas seperti istana burung ilahi. Oleh karena itu, patriar keluarga Sen sangat marah. Saat berikutnya, dia berdiri dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Lin Suan, kamu terlalu sombong. Aku tidak percaya tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengalahkanmu. 1468. Mata patriar keluarga Sen dipenuhi dengan niat membunuh. Lin Suan, kamu terlalu sombong. Aku tidak percaya tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengalahkanmu. Selama jangka waktu ini, biarkan orang-orangmu tinggal di sini. Jangan pergi. Pada saat yang sama, perkuat pertahanan. Jika terjadi sesuatu, segera aktifkan susunan pertahanan. Saya akan melakukan perjalanan ke istana Dewa Perang. Saya akan segera kembali. Perintah Patriar keluarga Sen. Patriar, kamu tidak bisa. Benar, anak itu mempunyai tiga raja. Semua orang khawatir. Kepala keluarga Sen adalah pilar keluarga Sen. Dia tidak bisa jatuh. Jangan khawatir. Anak itu tidak sombong. Aku yakin keluarga Murong dan Mary Woods telah menerima kabar tersebut. Saya pikir Patriar Murong dan Mary King pasti akan pergi ke istana Dewa Perang untuk menanyakan hal itu. Jadi, kali ini akan baik-baik saja. Setelah memberikan beberapa instruksi, tubuh Patriar keluarga Sen bergetar dan segera menghilang dari aulah utama. Lalu, cahaya terang menyala di langit. Itu seperti bima sakti, langsung menembus kehampaan. Dugaan kepala keluarga Sen benar. Tak lama kemudian, keluarga Murong dan Mary Woods mendapat kabar yang sama. Wajah Patriar Murong dan Mary King langsung berubah. Kabar ini sungguh mengejutkan. Patriar Murong dan Mary King sama-sama memikirkan Lin Suan. Namun, leluhur Murong tahu lebih banyak, karena Murong King Cheng sudah kembali ke rumah selama ini. Ekor Sembilan juga telah kembali. Patriar Murong tahu bahwa Ekor Sembilan belum pergi selama periode ini. Karena itu, dia sangat curiga dengan masalah ini. Namun, dia tidak ragu-ragu dan langsung menuju ke istana Dewa Perang. Di sisi lain, Mary King memberikan beberapa instruksi dan juga terbang. Dalam sekejap, ketiga raja itu terbang menuju istana Dewa Perang. Namun, Patriar Keluarga Sen adalah orang pertama yang bergerak dan dia yang tercepat. Istana Dewa Perang Lin Suan diam-diam berkultivasi sambil menunggu berita tentang batu energi. Beberapa waktu telah berlalu sejak batu energi ditemukan. Namun hingga saat ini belum ada hasil. Bagaimanapun, batu energi yang dia butuhkan kali ini terlalu besar dan kuat. Hal semacam ini jelas merupakan harta langka. Tidak mungkin menemukannya dalam waktu sesingkat itu. Lin Suan mengetahui hal ini, jadi dia menunggu dengan sabar. Namun, pada hari ini, tetua kesembilan buru-buru bergegas membawa berita. Tuan Muda, sesuatu yang besar telah terjadi. Apa itu? Mungkinkah Anda telah membuat kemajuan dalam sumber energinya? Tidak, itu bukan sumber energinya. Penatua Jiuzang menggelengkan kepalanya, wajahnya serius. Tuan Muda, istana burung ilahi telah dihancurkan. Apa? Mereka hancur. Mendengar ini, Lin Suan juga sangat terkejut. Kita harus tahu bahwa itu adalah sekte peringkat enam teratas. Itu sangat kuat, apalagi yang dihancurkan adalah markas mereka. Satu-satunya yang bisa melakukan hal seperti ini mungkin adalah klan raja. Terlebih lagi, itu harus merupakan invasi besar-besaran. Kerajaan mana yang melakukannya? Kenapa dia menyerang? Apakah hal-hal ini jelas? Lin Suan dengan cepat bertanya. Dia terlalu terkejut, karena dia tidak bisa memikirkan siapapun yang akan menyerang istana burung ilahi. Sesuatu yang besar telah terjadi baru-baru ini, tetapi kehancuran keluarga Duan sudah diduga. Ini karena dendam antara keluarga Duan dan Lin Suan bukan hanya masalah satu atau dua tahun saja. Oleh karena itu, ini adalah hal yang sangat normal. Namun, istana burung ilahi berbeda. Dia tidak mendengar adanya dendam dengan siapapun akhir-akhir ini. Satu-satunya adalah aliansi mereka dengan keluarga Duan. Namun, jika mereka menyerang, itu pasti Lin Suan. Namun, Lin Suan tidak berencana untuk menghancurkan istana burung ilahi. Dia tidak ingin menimbulkan perang sebesar itu. Terlebih lagi, hari itu di istana Ares, dia telah memperingatkan istana burung ilahi. Dia berpikir bahwa mereka tidak akan berani melakukan apapun. Namun, dia tidak menyangka bahwa tidak lama kemudian, istana burung ilahi akan hancur. Aku ingin tahu siapa yang melakukannya. Namun, situasi di istana burung ilahi sangat aneh. Puluhan ribu guru semuanya terbunuh. Ratusan ribu murid semuanya terbunuh. Tidak ada yang lolos. Faktanya, tidak ada satupun mayat di lokasi kejadian. Bahkan setetes darah pun tidak ada. Penatua Jiw menceritakan semua yang dia ketahui. Apa, sebenarnya ada hal seperti itu? Mendengar ini, Lin Suan juga mengerutkan kening. Hal seperti ini terlalu aneh. Dia tidak mengerti, jadi dia memanggil Naga Merah dan mengajak mereka bersama. Setelah Naga Merah mendengar ini, dia juga mengerutkan kening. Hal seperti ini terlalu aneh. Ini seharusnya bukan pertempuran pemusnahan sekte biasa. Pihak lain menargetkan para prajurit istana burung ilahi. Mungkinkah seseorang di benua itu baru-baru ini mempraktikkan suatu teknik jahat? Itu membutuhkan darah seorang pejuang yang kuat pada saat yang bersamaan. Istana burung ilahi hancur, dan tidak ada setetes darah pun. Hal ini tidak diragukan lagi membuat Naga Merah memikirkan teknik jahat yang melahap darah. Teknik semacam ini sangat menakutkan dan kejam. Jika memang ada raja yang diam-diam mempraktikkannya, saya khawatir itu akan menjadi bencana bagi benua langit bela diri. Mendengar kata-kata Naga Merah, ekspresi Lin Suan menjadi serius. Dia tahu bahwa masalah ini mendesak, jadi dia buru-buru memerintahkan, Elder Jiwoo, kirim seseorang untuk menyelidikinya dengan cermat. Anda harus mengklarifikasi masalah ini. Ya, aku pergi sekarang. Penatua Jiwoo berbalik dan hendak pergi. Pada saat ini, cahaya terang tiba-tiba muncul di langit. Setelah itu, seluruh Istana Dewa Perang berguncang hebat seolah-olah sedang terjadi gempa besar. Ledakan. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Guntur yang tak terhitung jumlahnya menggelegar saat energi dahsyat muncul di langit, menyapu ke segala arah. Pada saat ini, prajurit dan tetua Istana Dewa Perang yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit. Lin Suan juga mengerutkan kening, dan jejak niat membunuh muncul di matanya. Seseorang benar-benar berani menyerang Istana Dewa Perang. Mereka mendekati kematian. Bada energi besar terbentuk di atas Istana Dewa Perang, dan Guntur mengerikan menggelegar ke segala arah. Wajah Lin Suan sangat suram karena dia tahu bahwa seorang ahli telah mengambil tindakan kali ini. Untungnya, ada barisan pertahanan. Jika tidak, pihak lain akan langsung menyerang. Susunan pertahanan ini berbeda dari yang sebelumnya. Itu dimodifikasi secara pribadi oleh naga merah dan dapat bertahan secara otomatis. Bisa dibilang sangat menakutkan. Itu juga karena formasi pertahanan otomatis inilah pembangkit tenaga listrik misterius itu diblokir. Prajurit Istana Dewa Perang lainnya juga terkejut. Mereka tidak menyangka ada seseorang yang berani berperilaku begitu kejam di Istana Dewa Perang. Ini bukan karena mereka sombong, tapi karena mereka percaya diri. Sejak Lin Suan membunuh Patriark Duan Jiayi di depan umum dan menghancurkan keluarga Duan, status Istana Dewa Perang di benua Tianwu bisa dikatakan meroket. Bahkan keluarga raja lainnya tidak berani memprovokasi mereka. Mau bagaimana lagi, di seluruh benua Tianwu, semua orang tahu bahwa Lin Suan memiliki tiga raja. Dan jika dekan Suan dimasukkan, itu berarti empat raja. Bahkan ada Lin San yang belum keluar dari pengasingan. Jika semuanya keluar, itu akan menjadi lima raja. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, tidak ada keluarga raja yang berani memprovokasi mereka. Namun kini, seseorang justru berani menerobos masuk ke Istana Dewa Perang. Saat semua orang menebak siapa yang berani menyerang Istana Dewa Perang mereka, sebuah suara dingin tiba-tiba meledak di langit di atas. Lin Suan, keluar dari sini. 1469 Saat semua orang menebak siapa yang berani menyerang teknik Dewa Perang Ares, sebuah suara dingin meledak di langit di atas mereka. Lin Suan, keluar dari sini. Jangan berpikir bahwa kamu dapat menghalangi jalanku hanya karena kamu memiliki barisan pertahanan. Jika kamu memprovokasiku, aku akan menghancurkan Istana Dewa Perang Ares. Suara ini dipenuhi amarah yang tak ada habisnya. Semua orang gempar saat mendengar suara ini. Ini karena mereka menyadari bahwa suara ini dipenuhi aura seorang raja. Jelas sekali bahwa ini adalah seorang raja. Di sisi lain, wajah Lin Suan menjadi gelap. Secara alami, dia tahu suara siapa itu. Patriar keluarga Sen, kamu mendekati kematian. Aku tidak melakukan apapun padamu saat kamu mencoba menyerangku terakhir kali. Aku tidak menyangka kamu akan berani datang lagi. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan berani membunuhmu? Lin Suan mendengus dingin. Tubuhnya bersinar dan dia muncul di langit dalam sekejap. Beri aku alasan untuk memaafkanmu. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk kembali hari ini. Mata Lin Suan suram dan penuh dengan niat membunuh. Kepala keluarga Sen tampak semakin marah. Dia mencibir, Nak, jangan mencoba bersikap misterius di depanku. Izinkan saya bertanya, apakah Anda menghancurkan istana burung surgawi? Apa? Mendengar ini, semua orang tercengang. Bahkan Lin Suan memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa kepala keluarga Sen akan datang untuk masalah ini. Para ahli bela diri di bawah ini masih belum mengetahui tentang istana burung ilahi karena berita ini belum menyebar. Oleh karena itu, semua orang menjadi gempar ketika mereka mendengar bahwa istana burung ilahi telah dihancurkan. Tidak mungkin, istana burung ilahi dihancurkan. Lelucon yang luar biasa. Itu adalah sekte peringkat enam. Saya khawatir hanya keluarga raja yang dapat menghancurkannya. Mungkinkah Tuan Muda benar-benar melakukannya? Seharusnya tidak demikian. Tuan Muda pasti akan memberitahu kita jika dia mengambil tindakan. Tapi kami tidak menerima kabar apapun. Terlebih lagi, Tuan Muda bahkan tidak meninggalkan istana Dewa Perang Ares selama periode ini. Saat semua orang mendiskusikan ini, Lin Suan mengerutkan kening. Apakah kamu sudah gila? Kenapa kamu mencurigaiku? Berhentilah berpura-pura. Di benua ini, selain kamu, tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan seperti itu. Leluhur tua klanduan berteriak dengan dingin sambil menatap Lin Suan. Yang lain tidak punya kekuatan. Mungkin bukan itu masalahnya. Keluarga Sen Anda setidaknya harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. Lin Suan mencibir, menurut apa yang Anda katakan, saya dapat mengatakan bahwa Anda lah yang menghancurkan istana burung ilahi dan kemudian menjebak saya. Anda. Setelah mendengar ini, patriar keluarga Sen gemetar karena marah. Sejujurnya, keluarga raja manapun bisa menghancurkan istana burung ilahi. Tapi, bagaimana situasi istana burung ilahi sekarang? Tidak ada satu mayat pun, tidak ada setetes darah pun. Bagaimana Anda menjelaskan bau darah kental yang tertinggal di udara? Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan seorang raja. Kamu harus tahu, ketika kami mengetahui situasi ini, itu hanya terjadi sebentar. Bahkan bau darah di udara sudah cukup membuat orang muntah. Mustahil bagi seorang raja untuk mencapai prestasi seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Di seluruh benua langit bela diri, hanya kamu yang bisa menyatukan dua binatang iblis tingkat raja untuk mencapai prestasi seperti itu. Sekarang kamu memberitahuku bahwa itu bukan kamu. Bagaimana kamu berharap aku mempercayaimu? Kepala kelanduan menjadi semakin gelisah saat dia berkata, Kau menghancurkan kelanduan karena kebencian, tapi bagaimana dengan istana burung ilahi? Dia hanya berdiri di sisi kelanduan. Hanya karena ini, kamu menghancurkan seluruh istana burung ilahi. Itu berarti ratusan ribu seniman bela diri. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Sejujurnya, patriar keluarga Sen sangat marah. Karena kehancuran kelanduan adalah siklus karma. Mereka tidak bisa menyalahkan orang lain. Bagaimanapun juga, kelanduan dengan ceroboh telah membantai orang-orang di istana dewa perang. Namun, istana burung ilahi dan Lin Suan tidak memiliki permusuhan langsung. Bahkan jika itu karena pihak lain telah membantu kelanduan, istana dewa perang hanya akan membalas dendam dengan membunuh beberapa tetua. Bahkan jika mereka membunuh ketua istana dari istana burung ilahi, itu tidak masalah. Namun kini, ratusan ribu seniman bela diri semuanya terbunuh. Ini jelas merupakan metode yang sangat kejam. Oleh karena itu, patriar keluarga Sen tidak tahan. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Aku tidak melakukannya. Jika aku ingin menghancurkan istana burung ilahi, aku akan melakukannya saat kelanduan dihancurkan. Tidak perlu menunggu untuk kedua kalinya. Jika kamu tidak percaya padaku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jika bukan kamu, lalu siapa itu? Siapa lagi di benua ini yang dapat menyingkat tiga seniman bela diri King Rilem dalam sekejap? Suara patriar keluarga Sen dingin, dan dia tidak mundur sama sekali. Lin Suan mendengus dingin, dan aura kuat melonjak dari tubuhnya. Pihak lain begitu agresif dan langsung menuduhnya melakukan kejahatan besar. Tentu saja dia tidak senang. Apalagi dia melakukan segala sesuatunya secara terbuka dan jujur. Dia tidak akan pernah menyangkal bahwa dia membunuh mereka. Sama seperti ketika dia menghancurkan kelanduan, dia akan melakukannya di depan semua pembangkit tenaga listrik di dunia. Jika dia tidak membunuh mereka, dia tidak akan menelan harga dirinya dan membiarkan orang lain memfitnahnya. Tidak ada pihak yang mundur, dan sepertinya mereka akan bertarung. Suasana di udara membeku, dan aura Raja Rilem yang menakutkan menyebar ke segala arah. Di bawah, para seniman bela diri dari Istana Dewa Perang Gemetar. Tetua ke-9 telah memerintahkan orang-orang untuk menyiapkan barisan pertahanan. Namun, saat ini, dua suara lagi terdengar. Kalian berdua, tenanglah. Berhenti, jangan berkelahi. Bersamaan dengan suara keras ini, dua sosok muncul di langit dan menghentikan Lin Suan dan Patriark Klanduan. Melihat dua sosok lagi muncul di langit, hati semua orang berdebar kencang. Karena dua sosok lagi telah muncul, dan mereka adalah seniman bela diri Raja Rilem. Itu adalah Patriark Murong dan Raja Bahagia. Patriark Murong dan Raja Bahagia muncul dan menghentikan Lin Suan dan Patriark Keluarga Sen. Pada saat yang sama, mereka dengan cepat berkata, kalian berdua, tenanglah. Aku tidak bisa tenang. Kalian berdua datang di waktu yang tepat. Ayo kita kalahkan bocah ini bersama-sama. Dia terlalu lancang. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa membunuh siapapun yang dia inginkan? Suara Patriark Keluarga Sen terdengar garang. Kamu ingin bertarung? Anda dapat mencoba. Lin Suan tidak mundur. Dia mengambil langkah maju, dan pedangki mengelilingi tubuhnya. Kalian berdua, tenanglah. Raja Bahagia dengan cepat menghentikan mereka, dan Patriark Murong juga menarik Patriark Keluarga Sen. Jangan berkelahi. Ini agak aneh. Setidaknya aku tahu bahwa Ruba Iblis Ekor Sembilan telah bersama Klan Murong selama ini. Dia belum pergi selama periode ini. Apa, maksudmu Ruba Iblis Ekor Sembilan belum pergi? Kali ini, giliran Patriark Keluarga Sen yang tercengang. Dia tidak menyangka segalanya akan berbeda dari perkiraannya. Namun, dia masih sangat curiga, jadi dia dengan dingin berteriak. Jadi kenapa? Bahkan jika itu dia dan ular berkaki empat ini, mereka masih bisa melakukannya. F. Chuck, Pak Tua, siapa yang kamu panggil ular berkaki empat? Apakah kamu yakin Benhuang tidak akan menamparmu sampai mati? Naga merah juga tidak senang. Dia telah menunjukkan wujud naga ilahi di depan semua orang, tetapi sekarang, pihak lain memanggilnya ular berkaki empat. Hal ini membuatnya marah besar. Yang membuatnya semakin marah adalah pihak lain berani menjebaknya. Ayo, 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 Pak Tua. Benhuang akan bermain denganmu. Saya akan memberi tahu Anda betapa kuatnya Benhuang. Naga merah sangat marah hingga dia mengertakan gigi dan terus mengatupkan cakar naganya. 1470. Saat suasana menjadi tegang lagi dan kedua raja hendak bertarung, ledakan sonic lainnya datang dari jauh. Lagi. Para prajurit di bawah terkejut, mengira itu adalah raja lain. Namun yang mengejutkan mereka adalah kali ini tidak ada aura raja. Itu hanyalah yang terhormat biasa, dan seorang pejuang dari Istana Dewa Perang. Tuan Muda, kabar buruk. Yang terhormat berteriak begitu dia memasuki Istana Dewa Perang. Namun ketika dia melihat lima yang terhormat di atasnya, tubuhnya membeku di udara. Apa yang sedang terjadi? Apakah seseorang menyerang Istana Dewa Perang? Tidak ada, kami hanya mendiskusikan sesuatu. Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit, lalu menembakkan cahaya lembut yang menarik yang terhormat ke atas. Salam Tuan Muda, Salam Raja. Yang terhormat dari Istana Dewa Perang berkata dengan hati-hati. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak raja berkumpul. Aura yang mereka pancarkan membuatnya merasa seperti langit akan runtuh. Untungnya, cahaya Lin Suan menyelimuti dirinya. Kalau tidak, aura seorang raja saja akan membuatnya tidak mampu berdiri. Apa masalahnya? Kenapa kamu begitu terburu-buru? Lin Suan bertanya dengan suara rendah. Yang terhormat menamparkan kepalanya dan teringat bahwa dia mempunyai sesuatu yang penting untuk dilaporkan, jadi dia segera berkata, Tuan Muda, kabar buruk. Tuan Muda, ini buruk. Sekte Api Bumi telah dihancurkan. Apa? Kali ini, kelima raja di langit semuanya tercengang. Orang-orang dari Istana Dewa Perang juga tercengang dan berdiri terpaku di tanah. Sekte Api Bumi telah dihancurkan. Kapan ini terjadi? Siapa yang melakukannya? Kelima raja segera bertanya, dan Yang Mulia segera memberitahu mereka apa yang didengarnya. Sekte Api Bumi juga merupakan sekte kelas 6. Tapi kali ini, sudah hancur juga. Terlebih lagi, situasinya mirip dengan Istana Burung Ilahi. Fondasi seluruh sekte telah hancur, dan ada bau darah yang kental di udara. Tapi tidak ada setetes darah atau mayat di reruntuhan itu. Dapat dikatakan bahwa hal aneh yang terjadi di Istana Burung Ilahi telah terjadi lagi di Sekte Api Bumi. Mendengar ini, leluhur murong dan yang lainnya mengerutkan kening. Lin Suan mendengus dingin dan berkata, Apa? Apakah kamu masih berpikir bahwa akulah yang melakukannya? Setelah mendengar ini, Patriar keluarga Sen terdiam. Ini karena itu jelas bukan Lin Suan. Dia ada di sini, dan Sekte Api Bumi berada jauh di barat laut. Tidak mungkin menghancurkan Sekte Api Bumi dan kembali ke Istana Dewa Perang dalam waktu sesingkat itu. Dengan kata lain, masalah ini sebenarnya tidak dilakukan oleh Lin Suan. Aku ceroboh kali ini. Aku minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Patriar keluarga Sen menghela nafas. Huh, Lin Suan mendengus dan tidak mengatakan apapun. Meskipun dia telah mengklarifikasi hubungannya dengan Istana Dewa Perang, masalah ini terlalu aneh. Jelas sekali bahwa seorang ahli tak dikenal telah muncul. Mungkinkah ada raja di benua surga beladiri yang tidak kita ketahui? Tanya Lin Suan. Bagaimanapun, pengetahuannya tentang benua ini tidak sebaik raja lainnya. Namun, raja bahagia menggelengkan kepalanya sedikit. Begitu seseorang menjadi raja, itu berarti dia akan menjadi puncak benua ini. Tidak mungkin karakter seperti itu tetap tertidur terlalu lama. Dia pasti akan menonjol. Mereka bahkan mungkin mendirikan dinasti dan keluarga untuk berbagi benua ini. Sama seperti keluarga Duan. Jadi kalau memang ada raja yang tersembunyi, mustahil kita tidak mengetahuinya. Ada kemungkinan lain, yaitu raja baru. Namun, itu bahkan lebih mustahil lagi. Dalam hal kekuatan, raja-raja baru ini sedikit lebih lemah dari kita, raja-raja lama. Bahkan dengan metode kita, kita tidak bisa melakukan hal seperti itu, apalagi raja baru. Mendengar ini, semua orang mengangguk. Memang benar, raja bahagia itu benar. Raja lama tidak bisa tertidur terlalu lama, dan raja baru tidak memiliki kekuatan seperti itu. Lalu siapa pelakunya? Yang paling mereka khawatirkan saat ini adalah motif pihak lain. Apakah karena balas dendam atau hal lain? Jika pihak lain menyerang lagi, siapa target selanjutnya? Atau apakah dia memilih secara acak? Para raja berpikir keras hingga kepala mereka hampir meledak. Pada saat ini, naga merah berbicara dengan suara yang dalam. Jangan pikirkan itu, seharusnya itu bukan balas dendam. Situasi yang kamu bicarakan pasti merupakan semacam teknik budidaya jahat yang berspesialisasi dalam menyerap darah seniman bela diri. Hanya saja dia tidak peduli dengan seniman bela diri biasa, jadi dia secara khusus memilih sekte peringkat enam semacam ini untuk diserang. Sial, siapa dia? Tetua keluarga Sen mengertakan giginya begitu keras hingga hampir hancur. Dia telah hidup lebih dari seribu tahun, dan dia belum pernah menemui hal aneh seperti itu. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi dia akan menyerang Istana Raja. Wajah Lin Suan juga serius. Dia tidak menyangka akan menemui hal seperti itu ketika dia hendak meninggalkan benua Tianwu. Jika dia tidak dapat menemukan pelakunya dan membunuhnya, bahkan jika dia menemukan batu energi sekarang, dia tidak akan bisa pergi dengan damai. Tidak, kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Kita harus menemukannya. Mata Lin Suan terfokus. Ya itu betul, kita harus menemukan pelakunya dan membunuhnya. Kalau tidak, aku bahkan tidak akan bisa tidur. Raja bahagia berkata dengan suara yang dalam. Tetua keluarga Murong dan tetua keluarga Sen mengangguk. Untungnya, ketika mereka keluar, mereka meminta orang-orang di keluarga mereka untuk membuka grid defensif Array. Array semacam itu sepuluh kali lebih kuat dari Array pertahanan besar Istana Burung Ilahi. Bahkan seorang raja pun tidak dapat dengan mudah menghancurkannya. Ini juga alasan mengapa mereka berani keluar. Tidak lama kemudian, Dekan Suan juga datang. Jelas, dia juga tahu tentang situasi Istana Burung Ilahi dan Sekte Api Bumi. Kenam raja memasuki Istana Dewa Perang untuk berdiskusi. Meski masih belum mengetahui siapa pelakunya, dari dua kasus saat ini, pelakunya seharusnya berada di barat laut. Karena Sekte Api Bumi dan Istana Burung Ilahi berada di barat laut benua Tianwu. Sekte peringkat enam apalagi yang ada di barat laut? Lin Suan dengan cepat bertanya. Tetua ke-9 juga mengeluarkan peta besar dan meletakkannya di depan ke-6 raja. Dao bela diri benua Tianwu sangat berkembang, jadi ada lebih dari 20 Sekte peringkat enam. Tepat di barat laut, ada 4 Sekte tengah peringkat enam. Istana Burung Ilahi, Sekte Api Bumi, Paviliun Merangkul Bulan, dan Sekte Awan Ungu. Tiga di antaranya, Istana Burung Ilahi dan Sekte Api Bumi dihancurkan, hanya menyisakan Paviliun Merangkul Bulan dan Sekte Awan Ungu. Dengan kata lain, target berikutnya dari pelaku misterius itu adalah Paviliun Merangkul Bulan atau Sekte Awan Ungu. Karena kita sudah tahu target selanjutnya, tunggu apa lagi? Ayo bertindak cepat, kata leluhur keluarga Sen. Oke, kita enam raja bisa dibagi menjadi dua kelompok. Dekan Suan berkata, Sen Tua, kamu, Murong Tua, dan Raja Bahagia akan berada dalam kelompok dan pergi ke Sekte Awan Ungu. Lin Suan, Naga Merah, dan aku akan pergi ke Paviliun Merangkul Bulan. Dengan gabungan kekuatan ketiga raja, kita pasti bisa menjatuhkan pelakunya. Mendengar ini, leluhur Murong, Lin Suan, dan yang lainnya mengangguk. Naga Merah berkata dengan suara yang dalam, jangan terlalu optimis. Dari situasi saat ini, pelakunya tampaknya sangat cepat. Dan dia sangat kuat, dia bisa dengan mudah menghancurkan Sekte Peringkat 6. Kita mungkin tidak secepat dia.